Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ketakutan India Kalau jilbab tidak dilarang Maka bagaimana cara membendung perkembangan Islam Di negara yang dipimpin oleh nasionalis Hindu garis keras ini Dan bagaimana sudah barang tentu nasibnya Hindu itu Mungkin bisa Amsong Ini perkembangan terbaru Pemirsa Di mana pengadilan tinggi karena takah Memutuskan pada hari selasa ini Dengan menganggap bahwa karena jilbab bukanlah praktek keagamaan yang penting Maka siswa tidak dapat menolak pembatasan seragam yang masuk akal Artinya apa? Tidak pakai jilbab Jadi agak aneh memang keputusan Yang dikemukakan oleh pengadilan tinggi karena takah ini Menganggap jilbab tidak penting Tetapi orang tidak boleh pakai jilbab Seperti itu Tetapi ada tampaknya Maksud tersembunyi dari pengadilan tinggi karena takah ini Yang kemudian juga Diajukan Ada tandingannya Diajukan permohonan telah diajukan ke Mahkamah Agung Yang menentang putusan pengadilan tinggi karena takah Yang menolak petisi Untuk meminta izin Mengenakan jilbab di kelas Juga pada akhirnya Ditolak Kenapa jilbab yang dianggap oleh pengadilan tinggi Maupun Mahkamah Agung India Yang dikatakan tidak penting Tetapi itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Menghebohkan India Sejak mulai hari Januari kemarin Demonstrasi di berbagai tempat Tampak bahwa ini adalah wujud dari ketakutan Satu pemerintahan Hindu Yang tidak siap untuk melihat gelombang perkembangan Islam itu Kita tahu bahwa Begitu umat Islam itu mengenakan jilbab Memang Dari pandangan mata kita kepada gadis-gadis Atau ibu-ibu muda atau apa Itu pasti akan melihat bahwa itu dia lebih cantik Lebih anggun Dan biasanya akhlaknya lebih baik Dan ini sudah barang tentu adalah Dorongan dan pikatan Yang akan membuat gadis-gadis India yang lain Yang beragama Hindu Beragama Buddha dan lain sebagainya Bisa menjadi persoalan Dan mereka akan cenderung untuk memakai jilbab Samalah seperti yang terjadi di Indonesia Banyak orang pada akhirnya menjadi mu'alaf Ketika dia tertarik untuk mengenakan jilbab itu Dan ternyata ketika jilbab itu dikenakan Dia sendiri terpesona dengan kecantikan dirinya sendiri itu Dan ini akan membuat Hindu yang ada di India itu goyah Dan karena itulah Perintah larangan Untuk mengenakan jilbab Yang sebetulnya di Yang sebelumnya dikeluarkan di wilayah Udipi Sifamoga Dan Kalaburagi Di antara distrik-distrik lain Di negara bagian itu Kemudian Sampai akhirnya di seluruh Karnataka itu Dan kontroversi hijab ini memang Dimulai pada Januari tahun ini Ketika enam siswa berhijab diduga Dilarang masuk ke perkuruan tinggi pemerintah Di Udubi itu Kemudian ada tandingan Kemantim Wahri itu Pemirsa Demonstrasi-demonstrasi Dimana ada laki-laki yang pakai sal Warna saffron gitu ya Yang tampaknya menghalang-halangi Pakai jilbab itu Dan itu bisa diduga Adalah bagian dari Yang pakai saffron Itu adalah bagian dari Kelompok-kelompok Hindu Garis keras itu Tapi memang Wajarkah sebetulnya Hindu yang ada di India itu Takut Kalau Islam itu Berkembang pesat Di India Ya wajar saja Jelas bahwa Tapi kalau ini didasarkan pada data terbaru ya Tapi ini data yang agak lama Pemirsa Hindu itu Tidak lagi mencapai 80% Tinggal 79,8% Ini sensus tahun 2011 Menurut hitung-hitungan dari pemerintahan India Sementara Islam itu sekarang 14, eh bukan sekarang 2011 itu 14,2% Kristen tampaknya tidak berubah Sejak zaman penjajahan Inggris Terhadap India Jumlahnya itu ya 2,3% Ya segitu-gitu saja Karena mungkin banyak orang yang dia Kawin dengan orang Inggris gitu ya Atau orang Eropa Kemudian mengikuti agamanya Dan seterusnya Ya buddhisme Ya itu juga 0,7% Jadi jangan salah duga Pemirsa Agama Buddha di India Itu hanya 0,7% Padahal India adalah Ya anak benua India Ini sebetulnya adalah Tempat lahirnya Empat agama besar di dunia itu Yaitu Buddha Hindu Jainisme Dan Sihisme Ya Tetapi Islam memang Sudah punya koneksi dengan India Ya itu sejak pertama Abad pertama Bahkan ketika Rasulullah masih hidup Itu di India Itu sudah dibangun sebuah masjid Kalau tidak di Gujarat Di pantai Malabar Ya itu seperti itulah Ya Yang katanya dibiayai oleh seorang sahabat nabi Malik bin Dinar Atau siapa begitu Yang membangun masjid Pada saat Rasulullah itu Masih hidup itu Nah 14,2% ini Sensus 2011 Tetapi menurut Zakir Naik Kalau Orang-orang yang Ada Dalam Non-kasta Dalit Itu Tidak dimasukkan Kedalam Hindu Maka jumlah orang Hindu itu Praktis mungkin Tidak sampai separohnya Karena Dalit itu sampai Tiga ratusan juta Pemirsa Dan Dalit inilah Tampaknya Yang akan mudah sekali Untuk masuk Islam Karena Banyak ya Orang-orang yang Dari kasta Dalit Atau non-kasta Orang paria lah Dalam istilah politik Itu begitu Mereka itu Mengerti tentang Islam Ya Yang 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 Semula di Hindu itu Bahkan kasta yang terlebih tinggi Itu tidak mampu Tidak mau menyentuhnya Tidak boleh Karena jorok Atau apa Tetapi dalam Islam Dia diperlakukan dengan sama Ya Kalau di ibadah juga Dia boleh di software depan Asal sudah Memnisarat Ya kan Sama seperti haknya Para Abid yang lain Untuk beribadah kepada Allah Tiga ratus sejuta Ya Ini akan dengan mudah Segera berpindah kepada Islam Ya Kalau Islam itu Menyebar secara Independent di India Ya Dan inilah Tampaknya memang Apa yang dilakukan oleh Kelompok-kelompok Hindu Yang ada di Terutama Partai BJP Ini memang dua hal Yang sangat penting Pertama mungkin adalah Memberikan perlindungan Kepada Hindu Dari kemungkinan Orang-orang Hindu itu Masuk Islam Yang kedua adalah Ya Ada timbal baliknya Hindu-Hindu Garis keras Inilah yang kemudian Mempertahankan Partai Perhatian Janatan itu Ya Atau Perhatian Janatan Partai Yang memang Menganggap Bahwa India adalah Untuk Hindu Dan Hindu Adalah India Ya Itu Satu situasi Yang tampaknya Memang Menghadapi ketakutan Karena Islam itu Memang tidak bisa dibendung Di mana-mana Di seluruh dunia ini Apalagi memang Orang bisa Bindah agama Hari ini Itu karena Sistem kesadarannya Itu Ya Dan sistem Kesadarannya ini Bisa dibentuk Ketika orang Mendapatkan Informasi yang cukup Dan informasi Yang cukup Itu bisa Dilihat Di dalam ruangan Privasi sendiri Di rumah tidurnya Ketika membaca Internet Ya Membaca Artikel-artikel Yang ada Lihat Youtube Lihat perbandingan Agama Studi yang ada Di situ Orang bisa Dengan segera Untuk mengambil Kesimpulan Mana yang agak Agama yang benar Ya Dan mana agama yang Enggak Gitu kan Dan Fenomena ini juga Memang Mencemaskan India Karena Dalam berbagai Kasus Pemirsa Ya Apa yang terjadi Di India itu Misalnya adalah Pernikahan Ya Pernikahan beda agama Itu betul-betul 100% Kalau yang ini Terjadi Misalnya Antara Laki-laki Muslim Dengan Perempuan Hindu Ya Sebelum Selesai Proses Akad Nikah Itu yang Hindu itu Bisa menjadi Mu'alaf 100% Yang Hindu itu Biasanya akan menjadi Mu'alaf Inilah yang Menjemaskan Orang-orang Hindu Garis keras itu Dia akan Kehilangan Terus-menerus Generasi mudanya Ya Karena masuk Islam itu Sebaliknya juga Kalau Muslimnya Perempuan itu Muslim Yang laki itu Adalah Hindu Mereka pun Akhirnya masuk Islam juga Ya Kenapa Seperti itu Ya Saya kira Antar dua Insan ini Saling berdiskusi Tentang Kebenaran agama Tentang informasi Keagamaan Dan pada Akhirnya Memilih Untuk menjadi Mu'alaf itu Dan semua itu Menakutkan Bagi Hindu Itu Begitu juga Dengan Ya Kalau Orang ini Ya Itu mengapa Pemesta Zakir Naik Itu kan hanya Seorang ustadz saja Ya Tetapi Dimusuyuh oleh Sebuah partai politik Yang sangat besar Kenapa Coba Padahal itu Hanya ceramah-ceramah Saja Kenapa Karena memang Mengguncang India itu Bisa terguncang Itu Dan Ini Menjadi Situasi yang Sangat mengerikan Bagi Apa Pemerintahan India Itulah mengapa Ya Selama bisa Dibendung Ya Hal-hal yang mungkin Bisa di Preteli lah Apa yang ada Di dalam Islam itu Akan dilakukan Dengan cara Seperti itu Ya Dilarang itu Sama seperti Dulu kegiatan-kegiatan Hanya karena Sebuah Anggapan Bahwa Rama dilahirkan Di Masjid Barbie Ya Yang ada Di Utar Prades Itu Pada akhirnya Membentuk Keyakinan Dan Menuding Umat Islam Bahwa Masjid Barbie Yang usianya Lima abad itu Ya Harus dibongkar Karena Anggapan orang-orang Hindu Disitu Lahirnya Rama Raja Yang mempunyai Prajurit Dari Kera-kera itu Jadi Keyakinan Hindu Agak susah Membedakan Ya Apakah itu Tokoh mitologis Atau Tokoh sejarah Berkenaan dengan Rama itu Ya Yang membuat Legenda tentang Ramayana itu Ya Pernah Ada gak dalam Benak sejarah Atau penelitian Modern tentang sejarah Itu ada Raja di dunia ini Yang betul-betul Ya Punya Prajuritnya itu Monyet semua Susah Untuk bisa Membuktikan itu Karena Bukti-bukti Arholologisnya Mungkin tidak ada Tetapi Inilah yang terjadi Di India Sekedar untuk Bisa Ya Apa namanya Menghilangkan Jejak-jejak Islam Pada masa yang Lalu itu Tetapi Mampukah India itu Membendung Apa namanya Perkembangan Islam Ya Saya kira enggak Ya Karena Itu tadi Ya Bukan halnya Dari kasta Dalit Yang pada akhirnya Juga banyak Masuk kepada Islam Kasta tertingginya pun Para Brahmananya pun Yang memang Mengkaji kitab suci Sruti Atau kitab Weda Atau apa Begitu Banyak juga Yang pada akhirnya Masuk Islam Dan masuknya Islam mereka Itu mendorong Kelompok-kelompok Yang ada Itu juga pada Masuk Islam Semua Ini situasi Yang ada Di India Ya Yang merupakan 94% Dari pemiluk Hindu secara global Itu ada Di India Tetapi Tampaknya Sekarang Merasa Terancam Dengan Perkembangan Islam Yang sebetulnya Perkembangannya itu Sangat wajar Manusiawi Dan Adil Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati